Nah disini teman-teman bisa lihat, sudah muncul untuk titik lokasi HP yang ingin kita cari. Nah bagaimanakah cara melacak HP yang hilang? Teman-teman simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara melacak HP yang hilang. Nah mungkin saja HP kalian itu jatuh dan kalian itu nggak tahu posisi jatuhnya itu ada di mana. Atau HP kalian itu dicuri oleh orang lain dan kalian itu ingin tahu kira-kira siapa yang mencuri HP tersebut? Nah di video kali ini, kita akan bahas bersama-sama untuk cara melacak HP yang hilang. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke Playstore kalian masing-masing. Kemudian nanti di pencarian, kalian ketikan saja, yaitu Google temukan perangkat saya. Nah aplikasi Google temukan perangkat saya adalah aplikasi bawaan dari pihak Google. Jadi sangat aman untuk digunakan. Nah jika kalian itu sudah mendownload aplikasinya, silakan teman-teman buka. Kemudian di sini kita itu bisa login menggunakan akun Google atau kita bisa login sebagai tamu. Di sini kita pilih yaitu login sebagai tamu. Kemudian langkah selanjutnya, di sini teman-teman silakan masukkan yaitu alamat email yang tertaut dengan HP yang ingin kalian cari. Oke, kita masukkan untuk alamat emailnya. Nah jika sudah, kita pilih yaitu selanjutnya. Kemudian teman-teman silakan masukkan untuk kata sandi akun emailnya. Oke, kita masukkan teman-teman. Jika sudah, kita pilih selanjutnya lagi. Maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Kita tunggu sebentar teman-teman sedang proses, biasanya kurang dari 1 menit. Dan di sini teman-teman bisa lihat, sudah muncul untuk HP yang tertaut dengan email yang ingin kita cari. Teman-teman tinggal zoom saja untuk HP-nya. Oke, kita zoom teman-teman. Dan sudah ada titik lokasi HP yang ingin kita cari. Nah jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih.